Polisi memastikan bahwa terduga pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Angyar, Kota Bandung, tewas di lokasi kejadian. Pelaku meninggalkan sebuah motor bebek bertuliskan sejumlah kata yang terparkir di depan Polsek. Berdasarkan informasi terbaru, ada 9 orang yang menjadi korban, 1 orang anggota polisi dijatakan meninggal dunia. Dikutip dari Tribu Jabar, pelaku meninggalkan sebuah sepeda motor bebek warna biru saat akan melakukan aksi bom bunuh diri. Pada sepeda motor tersebut terdapat kertas putih bertuliskan KUHP hukum, kafir atau syirik perangi para penegak hukum setan. Dikutai setelah pelaku meninggalkan motornya, ia menerobos barisan apel anggota polisi segera pukul 8 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Pelaku juga sempat mengacungkan senjata tajam. Tak berapa lama bom yang dibawanya meledak dan membuatnya tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Bagia tubuh pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Immanuel Bandung. Sementara itu Kabit Humas, Polda Jawa Barat, Kompes Paul Ibrahim Tompo menerangkan ada 9 korban dalam peristua ini. 8 orang merupakan anggota polisi dan 1 warga biasa. 1 anggota polisi dijatakan meninggal dunia dalam peristua naas tersebut. Jadi yang meninggal ini ada 9 orang, 4 orang. Maaf, korbannya ada 9 orang, 1 meninggal anggota. Yang meninggal anggota, kalau yang diduga pelaku sendiri? Diduga pelaku juga meninggal. Masih 2 yang meninggal? 2 yang meninggal. 2 meninggal, 7 masih? 7 dari dalam perawatan. Dalam perawatan ini ya. Kondisinya seperti apa? Untuk kondisinya masih relatif ya, tetapi informasi dari kesehatan mudah-mudahan tidak fatal. Kalau masyarakat yang meninggal itu siapa? Masih kita lakukan pengecekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!